Bismillahirrahmanirrahim Saya coba tampilkan jawabannya Dari sahabat kita Andriwan Fitrani Assalamualaikum Ustaz Semoga Allah selalu merahmati Semoga Allah rahmati Anda dan juga pemirsa sekalian Bagaimana agar kami dapat memanfaatkan Ramadhan ini Untuk memperoleh kasih sayang Allah dalam berbagai situasi Ini barangkali mewakili pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudari kita yang lain Maka pertama kita harus mengikuti hukum-hukum Allah dan Rasulia Allah menyampaikan kerjakan Ramadhan Kemudian Nabi diberikan pengetahuan Begini cara mengerjakannya Anda dapatkan ini Anda mendapatkan Rahmat Allah Anda kerjakan ini Anda mendapatkan Maghfirah Allah Anda melanggar ini Anda tidak akan mendapatkan keseluruhannya ini Maka yang harus Anda kerjakan adalah Pertama Anda mengeluarkan dulu semua keterangan-keterangan Al-Quran Lewat petunjuk Nabi Kemudian Anda membuat menu-nya Rencanakan dengan baik bagaimana kemudian bisa menakuninya Dengan itu insya Allah Tawakkal Anda bisa mendapatkan Rahmat Allah SWT Apa diantaranya? Pertama Anda mesti perbaiki niat Niatkan puasa itu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya Hadis Nabi SAW di Al-Bukhari Nomor hadis yang pertama Semua pekerjaan itu bergantung pada niatnya Kalau Anda ingin mendapatkan Rahmat Allah Kasih sayang Allah Maka niatkan puasa karena Allah Bukan karena yang lain Maka Nabi menyampaikan di Al-Bukhari Nomor hadis 37 Bahkan terkait dengan Siapa yang menunjukkan puasa Iman karena Allah Bukan karena yang lain Karena ada orang puasa ingin ikut temannya Ingin ikut kawannya Karena yang lain puasa saya puasa Anda lakukan karena Allah Setelah berniat Maka coba pelanjari amalan-amalan yang diaktifkan Nabi Pada saat Ramadhan Ada amalan malam Seperti Qiyamulay Tilawah Al-Quran Kemudian ada istighfar Ada amalan siang Seperti sadaqah Rajin berbuat baik Tingkatkan amal ibadah Dan setelah itu yang ketiga Serius dalam melakukannya Harapkan oleh Allah Yang keempat Bersabar dalam menjalaninya Karena boleh jadi Tidak semudah apa yang ini terdapatkan Kenapa solat itu begitu berat Kenapa puasa begitu berat Karena hadiahnya surga Bukan powerbank Bukan pulpen dan sebagainya Kalau Anda ingin mendapatkan yang terbaik Maka Anda mesti semangat Yang kelima Istiqamah dalam mengerjakannya Dan insya Allah Anda mendapatkan rahmat Allah Seperti yang dijanjikan Wallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih telah menonton!